Bro Ya Dia dikendalikan Wah Wah Titan Dia lalu menang Halo guys, welcome back to Raffi Channel Kembali lagi bersama aku Raffli Dan di video kali ini seperti yang di judul dan di awal video Kita bakal mereaction skibi di toilet Dari Bang Dome Studio Karena banyak yang request untuk Bang Kok gak nge-reaction-reaction dari Bang Dome Dan aku udah ketinggalan 2 episode ya 26 sama 27 yang baru di upload kemarin Kalau gak salah Dan langsung aja kita bakal reaction Seperti biasa sebelum kita mulai Untuk para pecinta skibi di toilet dari Bang Dome Fearlands atau Bang Duff Boom Bisa gak untuk tinggalkan jempol biru kalian Dan jangan lupa di subscribe Dan nyalakan notifikasi juga Kalau gak mau ketinggalan video terbaruku Dan yaudah Terima kasih way orang baik Langsung aja Kita bakal lihat seperti apa episode terbarunya Let's go Oke guys langsung aja kita bakal reaction 2 episode sekaligus Dari Bang Dome Dan maaf kalo misalnya aku gak terlalu update Bener ya kalo skibi di toilet dari Bang Dome Tapi kita bakal langsung reaction aja ke episode 26 dulu Katanya episode ini ada kedatengan pasukan elite dari Drillman Tapi aku gak tau siapa guys Langsung aja Skibi di toilet multiverse episode 26 Ini berarti setelah yang kejadian si Drillman Membabi buta ya Titan Drillman Oke Apa yang bakal terjadi di episode ini Aku ketinggalan maaf nih guys ya Drillman Markas Buatannya Oh Ini adalah markas Rahasia Drillman kah Wah Jangan bilang markas bawah tanah juga diserang Sama skibi di toilet Loh Oke bener guys Wah Beneran diserang sama skibi di toilet Markas bawah tanah dari Drillman Oke Ini skibi di toilet apa By the way Oke diserang lagi Eh Berarti markas yang sempet diserang di bagian yang luar itu Itu bukan markas utama guys ya Mungkin markas bentara doang Oke Uh Ketusuk Paku anjir Apa nih Skibi di toilet lagi Oke Oh itu pesawat kameramen ya Oh kita disuruh Membantu menyelamatkan para Aliansi Drillman Hmm Apa yang bakal terjadi Ih 6 menit durasinya Lo main lama ya Oke Dateng lagi bantuan kah Skibi di toilet Bukan bantuan Dan ini jenisnya semakin beragam bener ya guys Skibi di toilet di versi bank dom ini Apa nih Eh Temen-temennya padahal mati dong yang di dalam Pesawat kameramen Guys Apa akan menjadi kekalahan Untuk Aliansi kita Bentar Bentar Kok kayak glitch toilet Pelanjur Kameramen Bedohnya di versi bank dom ini baru pertama kali ya Kita ngeliat pelanjur kameramen menggunakan glitch toilet Oke Ini skibi di toilet jenis apa guys Coba kalian nyebutnya apa Ini kan udah di apa seminggu lalu ya Mungkin udah ada sebutannya Di Fucek lagi ya Jadi teringat sama episode Yang si saintis ngebanting pelanjur ya Oh Dia ngelepas kacau matanya tadi Kayak ada matanya dijidat aja Oke mau gak mau mereka harus masuk ke Beneran matanya dijidat Yang si saintis ngebanting pelanjur Oke Mereka harus masuk ke dalam tempat ini Buat nyelamatin diri Tapi Kayaknya kekurung depan belakang ya Lah Ini kah Drill men Ah enggak tau namanya apa Tapi ini kayak pasukan elite yang sama seperti plunger sama Speaker yang versi dark ya Oke Harusnya aman Kita udah kedatangan drill Yang versi Assassin gak sih Apakah aku menyebutnya harus Assassin drill men Soalnya kayak Assassin crit gitu guys ya Pakaian Rubik Eh kub Apa sih namanya Rubik ya Oh teleportasi Satu versus kuat Satu versus kuat Oke Bener ini real kayaknya adalah Pasukan elite yang kalian ilang di kolom komentar ya Aku bener-bener baru nonton di Sekarang ini ya Episode ini Savage Ini kayak lebih kuat daripada pelanjar teman dark speaker man Gak deh Savage Wuh Udah Anjir kuat banget Oke Apalagi yang dateng Dan bilang Titan drill men Sumpah Ini by the way Titan drill men masih belum terkontrol guys ya Karena emang dia masih ngerasa kayak dihianatin Karena Ya Kematian Teman-temannya di sebelumnya Kok musti ini kayak igia gini Oh Beneran Titan drill men Harusnya 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 Skibi Titan ini diserang gak sih Oh Ini yang dibawa Si Drill woman Yang di episode sebelumnya dikurung ya Oke TV man Dateng Pedang Senjata Adalannya kah Udah Blom 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 Kita siapa anjir ini POV nya Kita Kameramen Atau drill men gak Jangan bilang kita lagi menyusup ke Markas Skibi Di Toilet Guys kalian komen di bawah guys ya Kalau misalnya ada hal-hal yang aku gak ketahui Kalian bantu komen di bawah biar Kas info ke aku guys ya Oh ini yang Yang hacker ya Hacker Skibi Toilet yang sempet ngehack Layar dari Titan Speaker Man Yang akhirnya jadi Kesalahpahaman Sama drill men Kita invisible ya Apa nih Oke Aku kira Jenis baru lagi ya Oh ya kita invisible guys G-Man Apocalypse Wah you G-Man Udah Skibi Di Toilet Multiverse Oke ini jualan juga nih Oroblox Oke guys Di episode ini jujur aku gak tau ini nama dia apa Tapi aku lebih Kayaknya lebih Nyebut dia Kayaknya Assassin Drillman gak sih Gatau kenapa kayak Pakaiannya mirip Kayak karakter yang ada di Assassin's Creed ya Coba kalian nyebut dia Karakter apa Comment di bawah guys ya Apakah Tank Drillman Atau apapun itu Comment di bawah Karena aku belum sempet Ngelihat dan juga tau ya Kalau ini adalah drillman jenis apa Jadi kalian bisa bantu tulis di kolom komentar Kalian lebih nyebutnya ini apa Oke Oke guys Langsung aja kita bakal ke episode 27 Dimana ini baru di upload Tadi malam kalau gak salah Dan ini Langsung aja kita bakal tonton Di awal-awal langsung ada Emergency Message Abandon Base Oke Pesan Darurat Tinggalkan Base Oke aku tulis nanti ya di bawah guys ya Translate-nya Oke Oke Apa yang terjadi Oh Markas clock Markas clockman diserang Sepertinya Clockwoman Pergi dari sini Eh aku gak tau ya Tenang Aku akan tetap disini Mungkin ya Beneran Apakah sih mereka berdua-dua yang bakal mempertahankan Markas Memiliki kemampuan untuk masa depan Memiliki kemampuan untuk masa depan Berapa lama Sepuluh detik Menurutku Oke aku taruh transatnya di bawah guys ya Tadi ternyata dia pengen ngelindungin ya Si clockman yang versi Laki pengen ngelindungin si clockwoman Karena dia tau kalau bakal ada serangan kah Tapi kenapa sih Mereka berdua gak kabur dari Markas ya Ih Sandra Jangan takut Laki-laki Apa pun yang terjadi Apa tuh Bro Ya Dia dikendalikan Wah 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 Guys Bentar ini apa yang terjadi Ssst Dia dikendalikan Wah Dan bilang dia bisa pengendalikan Target yang dia pengen kendalinya Si perempuan ini Ssst Yang paling berbahaya Lah Ayo kita Ayo kita selesaikan saja Abis ngeki langsung kabur Si clockman yang tadi Itu petinggi clockman kan ya Oke Hancur abis-abisan ya Markas dari clockman ini Yang sempat diperlihatkan Dari episode sebelum-sebelumnya Titan Titan Drillman kan Lah Yang ngancurin si Titan Drillman juga Oh Itu markas clockman guys ya Aku ikut markas Drillman mulu guys ya Aku ikutin markas Aku sudah menyediakan Semuanya Ini super gawat ya Wah Kacau guys Oke aku pengen nonton sekali lagi Pengen ngeliat sih Clockman yang tadi Nusuk petingginya loh Itu dirasukin apa gimana sih Oke Ini kan pernah kabur semuanya ya Para Aliansi clockman pernah kabur Pake pesawat Clockman Tapi si petingginya ini Dia tetep yang berada disini Gapapa Aku bakal baik-baik aja Mungkin ya Cuma disini Pas pengen dia kabur Langsung ditahan Karena dia tau kalau misalnya ada serangan Dari si Perempuan yang tadi Coba aku pengen teliti ke si Clockman yang tadi ya Yang menggunakan pisau Oke Dia kenapa tiba-tiba nyerang Si Clockman Tidak terlalu Tidak terlalu Dari pemimpin Kelantar Tidak terlalu 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 Kayak ngeberhentiin waktu Dan ngeliat masa depan gitu ya Kalau gak salah ya Di episode awal 10 detik 10 detik Ini kan dia Mereka ya Berdua Si Clockman yang tadi Megang pisau Dari mana sih muncul Oh dia kabur lewat jalan Rahasia Oh ada satu Yang nyimak Di belakang guys Pengkhianat Oke Berarti dia kayaknya Di antara dikendaliin Kalau enggak Emang udah Diancam ya Sama si perempuan ini Jadi harus Lu Akhiri si Petinggi lu Tapi kayak dikendaliin Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Ketua Titan Untuk menghajar dia Bahkan karena si Perempuan yang ungu ini Drillman juga Jadi sekarang berpiaka mereka ya Joris itu yang paling berbahaya Arter Sudah Langsung kabur Fix Ketua dikendaliin Antara dikendaliin Sama diancam Oke Selesai Sudah petinggi Clockman yang mempunyai kemampuan melihat masa dimana dan disini markas Clockman dihancurin sama Titan Drillman ini Titan Drillman udah bener-bener gak bisa dikontrol karena emang kesalahpahaman di episode sebelumnya yang disuruh ngejagain base dari Clockman, ternyata yang dihajar sama para seki berikutnya adalah markas dari Drillman nya dan ini udah kacau sih guys ya episode paling emang sad bagi para Clockman oke oke guys mungkin itu aja untuk video kali ini kita nge-reaction video dari Bang Dom ya skib di toilet multiverse episode 26 sama 27 dan maaf kalo misalnya aku yang pas 26 gak sempet langsung nge-reaction jadi mungkin aku dari Dom kayaknya bakal setiap 2 episode gak sih guys atau nanti kita liat aja nanti lagi sih ya dan udah untuk kalian yang mungkin setuju kita lanjut lagi nanti kalo misalnya ada episode baru dari Bang Dom bisa langsung like video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di subscribe juga kalo gak mau ketinggalan video terbaru dan ini udah guys kalo gitu yang terakhir jangan lupa cip! hampir aku dan see you next time bye bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax